Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali Saya membawakan masakan yang simple buat sahabat Sesimpel apapun masakan masih tetap ada tips dan metodenya Nah ini perlu diperhatikan agar sahabat semua mendapatkan tempe goreng yang lezat Ditambahkan nanti ada sambal untuk teman makannya Saya akan memasak yaitu resep dan metode desaku marinasi Tempe goreng, sambal kecap, bawang mentah Wow ini pasti enak banget ya sahabat ya Nah ini akan saya bikin sambalnya terlebih dahulu ya sahabat ya Kita akan haluskan bawang putih Ada tiga siung Kemudian lima buah cabai rawit Satu sendok teh terasi dan setengah sendok teh garam ya Kita haluskan ini sampai cukup halusnya terutama bawang putihnya dulu ya Oke ini saya akan masukkan sekarang kecap panis sebanyak 5 sendok makan ya Ini kemudian saya masukkan cabai keritingnya Kemudian tomat Tomatnya setengah buah tapi diambil dagingnya saja ya sahabat Kemudian bawang goreng 3 sendok makan Ini saya aduk dulu ya biar rata bersama sambal yang lain Nah ini sudah saatnya kita akan kasih jeruk limau Oke sudah masuk ya Wow harum sahabat ya Oke gini kita aduk lagi Wah ini pasti lezat banget ya Dimakan dengan tempe goreng Oke Nah ini piring sambalnya Oke Ya cukup Ini saya sisikan dulu Nah sekarang setiba saatnya kita membuat tempe gorengnya ya sahabat ya Ini tempe yang kita butuhkan sebanyak 500 gram ya sahabat ya Ini belum saya potong sekarang saya akan potong-potong Oke Ya ini sudah pas ya Oke kita sisikan Nah kita ambil 1 saset desaku marinasi ya sahabat ya Kita masukkan ini sebanyak 1 saset ya di dalam bowl seperti ini Kemudian kita masukkan 5 sendok makan air 2 3 4 5 ya Ini kita aduk rata Nah sahabat kalau terdengar masih ada gesekan dengan garam Berarti ada bagian-bagian garam yang belum larut ya Oke ini kita siramkan seperti ini Oke kemudian kita akan panaskan minyak goreng yaitu 400 ml Cukup Kemudian kita nyalakan apinya Api sedang dulu saja Nah sahabat ini saatnya kita menggoreng ya Minyaknya sudah panas Jadi kita masukkan dalam gorengan Seperti ini Nah ini semuanya kita goreng sekaligus ya sahabat ya Oke sahabat ini sudah masuk semua ya Bumbu sisa larutan marinasinya jangan dibuang ya sahabat ya Nanti kalau sudah ada warnanya semua kita balik ya Sudah kuning kecoklatan kita balik ya Baru kita siram dengan sisa Yaitu larutan marinasinya Nah ini kita sudah punya warna seperti ini Kita balik ya sahabat ya Warnanya bisa rata seperti ini sudah cantik semuanya Larutan sisa marinasinya ini akan saya siramkan langsung di satu titik aja sahabat Oke kita masukkan sekarang Ya seperti ini Sahabat ini sudah mulai bening kembali minyaknya ya Saatnya kita bisa angkat tempenya Wow itu semua bumbunya menempel Selalu bagian terluar dari bahan yang kita goreng menggunakan marinasi ini selalu garing ya sahabat ya Dan crunchy ya Ini sudah saya tiriskan Nah sahabat ini sudah selesai berarti sudah siap untuk kita hidangkan Sahabat bisa melihat betapa mudahnya menggoreng tempe Tidak hanya sekedar enak di luarnya tapi di dalamnya juga sangat enak ya sahabat ya Sampai jumpa ya